Inovasi para siswa ini terinspirasi dari riset yang dilakukan di kawasan wisata Candi Borobudur. Kawasan Candi yang temaram membutuhkan lebih banyak penerangan, apalagi kini mulai banyak pengunjung yang datang untuk berwisata. Hal inilah yang mendorong Akhna Hasbian, Dewi Satiti, Naila Putri, Rasyah Azahra, dan Azalia Zumna berinovasi membuat sumber energi listrik dengan memanfaatkan pijakan kaki. Wisatawan yang datang ke Borobudur dapat menginjak puffing-puffing yang dipasangi alat penghasil listrik atau disebut piezoelektrik. Alat ini akan menghantarkan listrik ke baterai atau aki yang bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Cara kerja jadi setiap ada wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur, nanti akan menginjak puffing yang di bawahnya sudah tertempel piezoelektrik ini, dan nantinya akan piezoelektrik ini menghasilkan listrik jika ada tekanan. Tekanan tersebut didapat dari wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur. Jadi wisatawan tersebut akan menginjak puffing dan menghasilkan listrik. Listrik tersebut akan disalurkan oleh kabel dan akan disimpan di dalam aki. Tak hanya bermanfaat bagi lingkungan, temuan ini juga berhasil menorehkan prestasi internasional. Satu medali emas berhasil dibawa pulang dalam perlombaan internasional yang digelar pada bulan Agustus lalu. Dan kegiatan itu kelihatannya adalah penghasil listrik yang tidak terlalu banyak pemburusan dan ramah lingkungan. Maka akhirnya mendapatkan satu kejuaraan medali emas di tingkat internasional yang diikuti oleh 35 negara tadi. Hasil riset ini nantinya akan terus dikembangkan agar bisa diaplikasikan lebih luar. Diharapkan alat ini bisa mengurangi ketergantungan penggunaan energi listrik dari sumber daya alam. Agung Bayu Waji, Kompas TV Magelang, Jawa Tengah Jawa Tengah